Halo Studio Lovers, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terkait begaan korupsi. Hasil penyidikan menunjukkan bahwa Syahrul yang juga politikus Partai Nasdem diduga melakukan pemerasan gratifikasi dan pencucian uang di lingkungan Kementerian Pertanian. Total uang yang diterima oleh Syahrul dalam periode 2020-2023 mencapai sekitar 13,9 miliar rupiah. Dari berbagai sidang yang telah berlangsung hingga Rabu 8 Mei 2024, terungkap bahwa Syahrul Yassin Limpo atau SEL diduga menggunakan dana hasil korupsi untuk kepentingan pribadi, keluarga, keagamaan, dan lainnya. Diduga ada 17 daftar belanja Syahrul dari uang kementan, mulai dari dokter kecantikan untuk anak hingga saweran biduan. Kasus ini menjadi sorotan karena Syahrul juga diduga terlibat dalam terhambatnya pembangunan dua stadion di Makassar. Dua stadion tersebut yakni Stadion Barombong dan Stadion Matuwangi. Kondisi proyek itu kini sangat memprihatinkan. Pembangunannya terhambat, disinyalir masalah ini berkaitan pada masa jabatan Syahrul Yassin Limpo kalau masih menjabat sebagai gubernur Sulawesi Selatan. Namun seperti peribahasa, sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya akan jatuh juga. Begitulah mungkin gambaran Syahrul Yassin Limpo saat ini. Kini sosok mantan pejabat Sulsel itu ditahan oleh KPK atas dugaan kasus korupsi. Stadion Barombong yang digadang-gadang menjadi stadion bertaraf internasional mangkrak dan belum rampung. Stadion Matuwangi yang merupakan markas PSM Makassar juga mengalami renovasi yang tak kunjung selesai. Penangkapan Syahrul memicu spekulasi bahwa kasus korupsi menjadi penyebab utama terhambatnya pembangunan kedua stadion kebanggaan Makassar tersebut. Benarkah kasus korupsi Syahrul menjadi biangkelah di mangkraknya Stadion Barombong dan Matuwangi? Ngasibak penelusuran mendalam untuk menguak benang merah dibalik spekulasi tersebut. Tapi Studio Lover seperti biasa sebelum kita lanjut jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Fakta-fakta penahanan dan daftar belanja Syahrul Yassin Limpo dari Uang Kementan KPK menahan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terkait dugaan korupsi. Hasil penyidikan menunjukkan bahwa Syahrul yang juga mantan gubernur Sulawesi Selatan ini diduga melakukan pemerasaan, gratifikasi, dan pencucian uang di Kementerian Pertanian. Pengeranganan kasus ini juga disorot karena terjadi di tahun politik. Wakil Ketua KPK Yohanis Tanak menyebut bahwa Syahrul diduga melakukan korupsi bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subakiono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Penyelidikan dimulai setelah adanya laporan dari masyarakat dan terdapat tiga klaster dugaan korupsi yang sedang diselidiki di Kementan. Dugaan korupsi melibatkan penyalahgunaan surat pertanggungjawaban atau SPJ, jual-beli jabatan, dan penerimaan gratifikasi. Uang yang diduga disetor kepada Syahrul berasal dari pencairan anggaran Kementan yang digelumbungkan serta dari vendor yang mendapatkan proyek di Kementan. Nah, Studio Lovers nilai uang yang diterima oleh Syahrul bervariasi dan digunakan untuk membayar cicilan kartu kredit dan mobil. Total uang yang diterima oleh Syahrul dalam periode 2020 hingga 2023 mencapai angka sekitar 13,9 miliar rupiah. Hmm, jumlah yang sangat fantastis ya, Studio Lovers? Nah, fakta-fakta penyalahgunaan dana oleh Syahrul Yassin Limpo atau SYL saat menjabat sebagai Menteri Pertanian mulai terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sidang pertama SYL dalam kasus ini dilaksanakan pada 28 Februari 2024. Nestle Lovers dari berbagai sidang nih yang telah berlangsung hingga Rabu 8 Mei 2024 terungkap bahwa SYL diduga menggunakan dana hasil korupsi untuk kepentingan pribadi, keluarga, keagamaan, dan lain-lain. Diduga ada 17 daftar belanja Syahrul dari uang kementan, mulai dari dokter kecantikan anak, onderdeal kendaraan anak, ultah dan sunatan cucu, jajan istri, makan 3 juta rupiah sehari, tagian kartu kredit senilai 215 juta rupiah, umroh dengan biaya 1,87 miliar rupiah, setoran ke Nasdem sebesar 850 juta rupiah, membayar charter pesawat senilai 1,5 miliar rupiah, uang kurban 360 juta rupiah untuk membeli 12 sapi hingga sawer biduan. Nah saweran tersebut nih mencapai angka 50 hingga 100 juta rupiah. Nah kini segala sesuatu yang berhubungan dengan mantan Menteri Pertanian Republik Indonesia ini pun masuk dalam penyelidikan. Termasuk Syahrul Yassin Limpo juga diduga menjadi dalang dari mangkraknya Stadion Barombong, yang dibangunnya kalau masih menjabat sebagai gubernur Sulawesi Selatan. Pembangunan Stadion Barombong Mangkrak, mimpi besar yang tertunda. Kehadiran Stadion Barombong selalu dinantinanti oleh penikmat sepak bola di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Stadion Barombong yang digadang-gadang nih akan menjadi stadion berkelas internasional di Sulawesi Selatan, kini masih terbengkalai. Pembangunannya yang dimulai pada tahun 2011, Pemprov Sulawesi Selatan era gubernur Syahrul Yassin Limpo memulai pembangunan stadion di sebuah kawasan dekat pantai, yakni wilayah Kelurahan Barombong. Namun sayang proyek itu tersendat dengan berbagai masalah dan mangkrak sejak tahun 2019. Nah stadion ini awalnya dirancang untuk berbagai perhelatan sepak bola dan acara lainnya, dengan kapasitas 40 ribu penonton dan desain yang terinspirasi dari Stadion Gelora Bung Karno. Sayangnya nih studio lovers, proyek ini mengalami kendala sejak awal. Pernah terjadi robohnya lantai 2 Tribun Selatan pada tahun 2017 akibat cuaca ekstrim. Pembangunan sempat dilanjutkan, namun dihentikan pada tahun 2019 karena berbagai persoalan termasuk temuan BPK dan audit konstruksi. Nah hingga saat ini stadion megah tersebut mangkrak dan belum ada kepastian kapan pembangunannya akan dilanjutkan. Masyarakat pun kecewa nih dengan kondisi ini, karena stadion ini diharapkan menjadi kebanggaan Sulawesi Selatan di kancah internasional. Namun hingga kini stadion yang telah menelan biaya ratusan miliar rupiah itu mangkrak. Kondisinya memprihatinkan, ditumbuhi oleh tanaman liar, dan dimanfaatkan sebagai tempat makan sapi. Masa depan stadion Matoanging masih abu-abu. Nah studio lovers, selain stadion Barombong nih, stadion Matoanging juga terkatung-katung nasibnya. Dulu menjadi markas PSM Makassar. Namun stadion ini sudah tidak memenuhi standar untuk pertandingan besar. Renovasi besar-besaran atau pembangunan baru menjadi dua pilihan untuk stadion ini. Pada masa kepemimpinan gubernur Nurdin Abdullah, renovasi besar-besaran digagas. Kapasitas ditingkatkan dari 15.000 menjadi 40.000 penonton dengan desain modern bertingkat 2. Yori Antar, arsitek renovasi SUGBK, didapuk merancang stadion berstandar internasional ini. Ditargetkan selesai tahun 2022 dengan anggaran sebesar 1,1 triliun rupiah. Namun studio lovers, kasus suap dan gratifikasi menjerat Nurdin Abdullah menghambat rencana tersebut. Hingga kini, nasib stadion Matoanging masih belum jelas. Supporter PSM Makassar pun harus bersabar dengan persoalan ini. Mereka masih harus menempuh perjalanan jauh ke stadion B.J. Habibie di kota Parepare sebagai markas sementara. Nah studio lovers, apakah spekulasi Syahrul Yassin Limpo adalah dalang mangkraknya mega proyek stadion Barombok? Hmm, kira-kira gimana nih pendapat kalian? Tuliskan ya di kolom komentar. Nah studio lovers, sekian dulu informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!